Sejauh ini menjalani peran sebagai ibu, apa yang membuat Wina bangga? Hah, gak nyangka loh aku bisa melakukan ini. Yang bikin aku bangga jadi seorang ibu. Sejak punya anak pertama itu aku udah bangga banget ya jadi seorang ibu ya. Dan semakin banyak punya anaknya gitu semakin bangga. Karena kan anakku banyak dan mereka kan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi bikin aku tuh selalu belajar banyak hal setiap hari, setiap saat. Dan selalu pengen tahu sampai mereka besar gitu. Jadi apapun yang mereka lakukan tuh aku selalu bangga gitu. Jadi ibunya mereka tuh aku selalu bangga. Aku lihat di postingannya Wina di Instagram memposting salah satu anaknya dengan Ibu bangga apa Minda bangga sama kamu. Waduh iya ya dan benar-benar Minda Wina ini selalu mengekspresikan kebanggaannya terhadap anak-anaknya ya. Ya karena kalau bukan ibunya sendiri tuh siapa lagi yang membanggai anak-anaknya. Yang paling bangga itu pasti ibunya, supporter nomor satu anak-anak itu pasti ibunya masing-masing ya kan? Setuju banget. Moms kita ketemu lagi di Moms Talk. Kali ini saya Nopita Engie, editor-in Chief Mother and Bion akan ngobrol-ngobrol dengan satu Moms yang bisa dibilang inspiratif banget. Dengan perjalanan ceritanya sebagai soaring ibu yang luar biasa. Yang akan kita obrolin hari ini. Yang pastinya hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Wina Natalia. Yang kita kenal dengan, wah banyak banget deh kegiatan dan aktivitasnya. Aku akan mulai dulu dengan nanya apa kabar si Win? Sibuk apa si Win? Bye Engie. Terima kasih loh udah dateng ke tempatku nih. Kita mau ke tempatnya Wina kali ini ya. Jauh ya. Enggak. Ya sibuk apa Win? Sibuk. Paling banyaknya sebenarnya aku sibuk ngurusin anak-anak ya. Involve banget soalnya hands-on banget Wina ya. Karena emang sejak anakku yang kecil ini umur 3 tahun aku memutuskan untuk tinggal lebih banyak di rumah sih. Karena kan anakku kan berkebutuhan khusus nih yang ini. Jadi emang pengen lebih fokus di rumah. Melakukan apapun kalau bisa fokusnya tuh di rumah. Ngerjainya dari rumah gitu. Yang bisa apapun sebenarnya aktivitas bisa dilakukan asalkan bisa barengan sama anak-anak. Nah aktivitasnya sebenarnya segudang sih Moms ya. Ini kita juga tahu punya beberapa bisnis. Coba diceritain bisnisnya apa aja. Yang bisa dilakukan di rumah dan bisa barengan sama anak-anak. Lagi keren banget loh tuh. Sebenarnya bisnisnya gak banyak-banyak juga sih. Ada lah beberapa ya. Jadi aku tuh punya ada tempat wisata di Gunung Puntang namanya. Nagara Puntang. Kita ada punya toko kopi. Kedai kopi namanya Bergh gitu. Kebetulan karena ada partner. Jadi aku gak perlu setiap saat ada di sana. Oke oke oke. Jadi bisa memantau dari rumah gitu. Udah gitu juga ada beberapa bisnis lain yang juga tetep aja ngerjainya dari rumah juga. Pokoknya semua kalau bisa ngerjainya dari rumah aja. Aduh seneng banget ya. Jadi tapi intinya sebenarnya gini ya. Tidak ada ahlangan dan tidak ada alasan buat Moms ya gini. Aduh aku tuh gak mau beraktifitas soalnya aku gak mau jauh-jauh dari anak-anak. Aku tuh gak mungkin. Bisa. Bisa. Sebenarnya harus. Kalau mau diniatnya bisa. Nah itu dia kata kuncinya. Tergantung niat. Betul banget. Jadi sebenarnya gak ada alasan juga ya. Nah Wina ini kan anak-anaknya kalau kata orang gini. Wah anak laki empat. Pasti seru tuh ya ngebesarin anak laki empat. Coba suka dukanya membesarkan empat anak laki-laki seperti apa Win. Anakku tuh empat ya. Dan umurnya tuh bener-bener yang ada yang udah 20 tahun. Terus 18. Terus langsung ke 10. Terus sampai yang ke 8. Jadi yang udah kumisan. Sampai yang masih bau minyak telon. Bener juga. Yang ke 8 itu masih bau minyak telon. Terus yang kakaknya yang paling gede ada kumisan. Bukan lagi. Jadi seru banget. Karena kan mereka tuh kehidupannya udah beda-beda. Lingkungannya udah beda. Mainnya udah beda. Cara pikirnya udah beda. Jadi ya setiap saat seru. Yang satu kuliah. Yang satu SMA. Sekarang udah mau masuk kuliah juga. Yang dua SD. Tapi yang satu lagi yang paling kecil kan berkebutuhan khusus. Jadi beda lagi nih lingkungannya. Jadi memang duniaku tuh sangat berwarna gitu hari-hariku. Dan membuat kita jadi gak berhenti belajar ya. Gak berhenti belajar. Selalu belajar. Nah Saga sama Sigra ini kan Saga 10, Sigra 8. Ini gimana caranya Wina membuat Saga sama Sigra bisa tetap kompak sama kakakaknya. Yang usianya 20 sama 18. Sama satu lagi. Leticia. Ya Leticia tuh umurnya. Leticia itu 13 tapi di Bali. Iya tapi kan tetap kompak gitu loh. Iya kan. Semuanya kayak aduh harmonis banget. Gimana caranya Tuin? Ya emang kita sering kalau anak-anak yang cowok-cowok ini karena tinggal bareng. Jadi ya memang terbiasa bareng gitu. Kalau Leticia walaupun jauh ya kita sering komunikasi. Misalnya video call atau kita sering chat. Atau kalau liburan kita ketemu gitu. Ya dibikin gimana caranya biar mereka tetap komunikasi lah. Yang penting kan komunikasi ya. Yang penting komunikasi terus juga diingatkan kalau mereka tuh masih ada saudara yang di jauh. Kalau yang kakak-kakaknya yang gede kan ngerti. Tapi kan kadang-kadang yang anak-anak kecil ini kan kadang-kadang suka lupa kalau gak diingetin kan. Tapi ya sering dikasih tau. Terus kita kan punya video-video sering nonton bareng. Jadi ya emang dibikin supaya mereka selalu ingat dan selalu tau bahwa kita semua tuh family loh. Kita semua keluarga, ini kakak-kakak, yang ini adik gitu. Jadi sama Leticia walaupun jauh di mata tapi dekat di hati ya. Iya banget. Iya kan dia keren dan luar biasa. Ini tadi Wina juga cerita bahwa si Gera ini special needs. Sejak kapan Wina dan juga Anji menyadari bahwa si Gera ini berkebutuhan khusus? Sebenarnya sejak dia umur, jadi anak-anak keempat yang cowok ini semuanya tuh speed delay. Jadi semua tuh baru bisa bicara setelah dua setengah tahun. Semuanya? Semuanya. Yang kakaknya juga. Jadi pada saat si Gera dua tahun belum bisa ngomong aku pikir ah ini kakak-kakaknya. Karena baru pernah ngomong tiga tahun tuh ya? Eh dua setengah tahun. Jadi paling dua setengah tahun dia ngomong. Tapi begitu dua setengah tahun kok dia gak ngomong-ngomong. Maksudnya lebih telat lagi nih. Kita bawa lah dia ke dokter kan. Kata dokter, oh gak ini speed delay. Oh yaudah. Tapi tetap kita terapi. Terapi-terapi sampai tiga tahun tapi gak ada perkembangannya kan. Terus kita bawa ke dokter lain, dokter lain. Sampai akhirnya kita nemu bahwa dia didiagnosa. Beberapa yang setelah tiga tahun itu akhirnya kita baru tahu dia didiagnosa autis. Jadi tiga tahun kita baru tahu dia didiagnosa autis. Tapi berarti benar-benar kan dari usia biasanya kan dua tahun lah ya. Kan dua tahun baru pada ngomong nih agak telat. Dua setengah tahun kakak-kakaknya baru pada ngomong speech delay. Berarti semua itu dalam waktu kurun waktu itu Wina langsung mencari nih ya. Dibenar-benar dicek ke dokter. Dicek ke dokter. Diketemuin ke ekspert. Karena kan sebenarnya anak-anak itu kan ada ini kan ada tabelnya kan. Ya benar. Umur segini harusnya udah bisa ngomong apa. Umur segini dipantau. Dipantau. Jadi emang untuk ibu-ibu baru yang muda-muda itu harusnya rajin-rajin lah ke dokter tumbuh kembang. Jadi biar tahu nih umur segini harusnya anaknya udah bisa ngapain. Umur segini udah bisa ngapain. Jadi pada saat kok umur segini dia belum bisa ya yang harusnya udah bisa. Nah itu harus dicek. Kenapa ya ada salah apa gitu. Ini bisa terjadi karena Wina juga hands on. Ngurusin anak-anak. Walaupun beraktifitas punya banyak kegiatan. Tapi tetap sebagai ibu dipantau terus oleh Wina. Harus? Betul-betul. Nah terapi apa aja sih kalau boleh tahu yang diikuti sama Sigra? Waktu awal banget itu dia terapinya banyak banget. Terapi wicara, terapi sensorik, terapi... Aduh aku lupa deh karena itu udah umur dia 3 tahun ya. Sekarang udah 8 tahun. Terapinya ada banyak. Udah gitu juga diet makanan. Jadi dia tuh bener-bener pantangannya banyak sekali. Harus diperhatikan ya. Karena waktu awal-awal itu Sigra itu tantrum. Jadi dia tuh yang marah. Bisa judot-judotin kepala di tembok. Terus bisa gulung-gulung apa segala macem. Yang ternyata tuh pengaruh banget dari makanan. Oh gitu. Jadi emang begitu ada pantangan-pantangan-pantangan. Dijauhi, diikutin tuh semuanya tuh ya. Dikutin tuh progresnya luar biasa banget. Sampai sekarang pun jadi bener-bener buat Sigra tuh makanannya masih khusus. Sekarang udah mulai dibebasin. Karena kan udah lama nih. Udah mulai dikit-dikit udah mulai dibebasin. Karena dia juga udah perkembangannya udah bagus banget. Tapi untuk awal-awal 2-3 tahun awal sih bener-bener gak boleh ini, gak boleh itu. Bener-bener dijaga banget. Gluten. Saya ingat salah satu teman saya juga memiliki anak yang special needs. Bener-bener memang belajar. Jadi dia jadi belajar. Nah itu juga yang dilakukan sama Wina, sama Anji. Harus. Karena memang anak berkebutuhan khusus tuh anak satu dan anak yang lainnya tuh kadang-kadang suka beda. Jadi kita gak bisa niru gitu. Karena kan beda-beda. Masalahnya kan beda-beda. Jadi emang bener-bener harus diperhatikan. Harus diobservasi. Dia kenapa ya? Progresnya udah sampai mana ya? Kayak gitu. Jadi bener-bener harus fokus gitu. Diperhatiin banget. Makanannya, terapinya, perkembangannya. Kalau sudah terapi ini tapi sudah sampai berapa bulan kok gak ada progresnya. Salahnya di mana ya? Itu juga harus dicari tahu. Entah salah terapisnya atau anaknya mungkin apa. Nah kita harus diskusi gitu. Discuss sama dokternya. Sama terapinya. Salahnya di mana ya? Atau mungkin di rumah kurang apa. Kan kita harus kerjasama. Kerjasama sama terapis. Kerjasama sama dokter. Kerjasama sama orang di rumah. Kakak-kakaknya. Karena emang selingkung. Dia harus ada di lingkungan yang support dia gitu. Yang sayang sama dia. Yang ngebantu dia. Supaya berkembang lebih baik. Itu sih. Satu yang luar biasa juga dari Wina dan juga Anji adalah acceptance. Karena ada juga beberapa kejadian. Kita tahu bahwa orang tuanya gak bisa menerima kondisinya. Banyak. Nah. Banyak banget. Itu gimana caranya Win? Untuk bisa menerima semuanya dan benar-benar dijalankan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Karena kan banyak juga yang akhirnya gak, gak, gak deh gak apa-apa kok gak apa-apa kok. Denial ya? Banyak soalnya. Banyak banget. Kan sebenarnya jadi kasihan di anaknya kan. Waktu awal tahu dia didiagnosa autis juga awalnya kita, ah enggak, sempat denial juga. Enggak deh kayaknya, enggak deh, enggak nih. Suis gila aja, suis gila. Tetep sama sih. Tetep yang namanya orang tua punya anak itu kan tetep drop ya. Apalagi kan kakak-kakaknya gak ada yang gitu gitu kan. Terus kenapa ya tetep nyari apa. Tapi akhirnya kita mikir gitu. Kalau kita kayak gini terus, terus malah sibuk sendiri sama kita drop, kita gak semangat. Kasian dong anaknya. Apalagi kan setelah kita konsultasi sama dokter, anak itu, anak berkebutuhan khusus itu golden age-nya itu sampai 5 tahun. Jadi kalau kita benar-benar fokus. Gak boleh tuh ke-skip sama sekali di masa itu ya. Kita benar-benar fokus, treatmentnya apa segala macem itu progresnya akan pesat sekali. Jadi yaudah deh, maksudnya sedih, wajar banget lah kita sedih. Ada masa-masa sedih tuh ada, nangisnya ada, denialnya ada. Tapi gak lama. Karena kita harus cepat cari solusinya nih. Apa gitu. Karena nih anak gak bisa, gak bisa kita cuek-cuekin, gak bisa kita abaikan. Yaudah kita cari caranya dan kita share. Akhirnya kita memutuskan untuk kita bercerita ke orang. Luar biasa Dewina. Maksudnya yaudah gak usah ditutup-tutupin. Emang kita begini gitu. Yaudah kita share aja gitu. Siapa tahu dengan sharing. Jadi cerita inspiratif sendiri dan bisa berbagi. Ternyata sharing itu menguatkan orang tua-orang tua yang lain. Ternyata itu begitu. Akhirnya aku tuh jadi tahu. Jadi setelah suka sharing, setiap ketemu orang tua yang anaknya berkebutuhan keseluruhan, mereka tuh seneng gitu. Terus jadi kayak kalau ketemu tuh hanya saling menguatkan aja. Cuma itu aja. Benar, benar. Bukan butuh dikasihkanin. Betul. Tapi butuh saling menguatkan. Betul, betul, betul. Bahwa anak kita tuh bakal baik-baik aja kok. Iya, iya, iya. Masih ada harapan gitu. Iya, iya, iya. Cuma butuh digituin aja. Jadi bukan aduh kasihan ya. Kita tuh gak butuh dikasihkanin sih. Iya, iya, iya. Cuma butuh saling menguatkan kalau sesama-sesama yang punya anak berkebutuhan khusus. Ibu-ibu tuh paling seneng banget. I feel you bener-bener dalam arti kata yang sesungguhnya ya. Bisa memahami apa yang dirasakan. Ups and down-nya gitu. Nah gimana caranya? Kita kan tahu nih ya. Ibu pasti begini. Aduh kayaknya aku tuh kurang deh. Jadi ibu aku tuh harusnya lebih gini. I'm not good enough gitu kan ya. Kayaknya I'm not a good mom. Wajar gak sih kalau setiap ibu tuh punya. Iya kan ya, Windia. Suka kan ya, ngapede sendiri ya. Iya kan. Padahal kita tuh udah melakukan yang terbaik. Dan kita istilahnya tuh kayak udah sampe jungkir balik gitu ya. Nah gimana caranya nih Wina supaya gak menyalahkan diri sendiri. Di saat lagi muncul perasaan itu. Atau bisa apa ya istilahnya tuh ya. Kayak bangkit gitu loh. Dalam kondisi yang lagi mikirin. Kayaknya gue mesti kurang ini deh. Kayaknya aku masih harusnya seperti ini deh. Kayaknya ibu itu lebih baik deh kan. Ya wanusiawi banget gak sih kalau kita berpikiran seperti itu. Sering sih. Kadang-kadang ya. Iya gimana caranya bangkit ya. Kadang-kadang suka sih. Ya biasalah namanya juga ibu dan perempuan kan ya. Suka gak pede ya. Perempuan banget. Simple sih kalau aku. Kalau udah mulai gak pede gitu. Biasanya langsung nanya aja ke anak-anak. Saga cinta gak sama Minda? Cinta I love you. I love you. Udah gitu aja udah cukup. Oh yaudah anak-anak gue cinta sama gue. To the point ya. Mendingnya nanya salah anaknya langsung ya. Yaudah. Kita kan ibunya mereka. Selama mereka cinta sama kita yaudah lah ya. Kan kita gak butuh cinta anak-anak yang lain. Kita kan butuh cinta anak-anak kita sendiri. Itu tuh udah maksudnya selama anak-anak kita menghargai kita. Cinta sama kita yaudah. Toh kita kan juga hidup kita buat mereka. Iya sih. Iya sih bener sih. Itu sih sumber kekuatannya. Iya iya iya. Langsung bertanya. Dipeluk. Simple ya sebenernya kita ya. Simple obatnya itu. Iya sih bener. Gak perlu yang kayaknya terlalu gimana gitu ya. Udah cukup itu. Iya sih. Disitulah akhirnya jadi kayak sumber kekuatannya. Sumber kekuatannya. Memindahinnya untuk kembali oke aku sudah berada di jalan yang benar. Aku ada yang terbang ke anak-anakku gitu ya. Anak-anak masih cinta mau. Iya bener-bener. Iya sih sebenernya dari anak-anak itu apa adanya banget kan. Apa adanya banget. Nah sebagai penutup nih. Kayak tadi kita tahu. Kita udah sempat ngebahas. Bahwa banyak dari orang tua yang memang gak mudah menerima kondisi anaknya berkebutuhan khusus gitu kan. Pasti kita aja tuh kayak kita tuh jadi orang tua tuh udah yang pasti ya tuh apa. Kita begitu menjadi orang tua. Jadi ayah. Jadi ibu. Jadi moms. Jadi dads. Itu tuh kayak kita sudah pasti akan seumur hidup kita akan selalu khawatir. Iya kan gitu kan. Nah ini tuh mungkin banyak juga khawatiran yang dirasakan oleh orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah ini gimana nih. Apa yang harus dilakukan. Pesan minda nih ya untuk para moms yang lainnya yang juga mengalami punya anak berkebutuhan khusus. Apa yang harus dilakukan. Apa ya kalau aku selalu kasih pesan ya sama orang tua yang punya anak istimewa. Aku lebih suka nyebutnya anak istimewa. Iya iya iya. Jangan pernah malu. Itu yang pertama. Jangan pernah malu karena kekurangannya mereka itu sebenarnya anugerah gitu. Kelebihan buat kita tuh kelebihan. Banyak loh hal-hal kelebihan yang akan kita dapatkan. Kita jadi lebih sabar. Kita jadi belajar lebih banyak. Empati kita lebih gede. Pokoknya jadi lebih banyak hal positif lah yang akan kita dapat. Jangan malu. Dan yang pasti harus sabar banget. Sabar banget. Karena emang treatmentnya itu akan sangat beda ya sama anak yang reguler. Tapi harus semangat, harus sabar banget dan banyak-banyak lah sharing sama emang orang tua yang punya anak istimewa. Karena dengan saling sharing terus mungkin cuma ngeliat ceritanya mereka, denger ceritanya mereka itu udah cukup menguatkan gitu. Jadi kayak sigra itu banyak yang merhatiin gitu. Karena sigra kan progresnya lumayan gitu. Jadi banyak yang baru anaknya didiagnosa autis tuh suka ngerasa, ih ternyata bisa ya, sigra juga bisa loh. Jadi kayak semangat gitu buat mereka. Kayak aku juga punya temen, anaknya autis juga. Terus keterima di UI kemarin. Itu tuh buat aku tuh kayak harapan gitu. Wah, sigra bisa loh nanti kayak gitu. Artinya maksudnya ternyata ada harapan kok buat anak-anak istimewa ini. Jadi bukan yang anak-anak istimewa ini gak ada masa depannya. Enggak, banyak masa depannya. Kelebihannya mereka tuh banyak sekali kok. Harus, ya emang harus digali, harus kita eksplor. Pokoknya jangan malu, harus sabar, harus telaten, semangat. Dan sering-sering sharing sama komunitas orang tua, anak-anak istimewa, anak-anak berkebutuhan khusus. Aku suka banget ngobrol sama Minda, positif banget. Dan aku suka banget dengan kata-kata Minda tadi ya. Wina bilang kalau sebutannya adalah, kalau buat Wina adalah istimewa. Anak istimewa. Iya. Satu juga yang luar biasa adalah kuncinya, jangan malu. Jangan malu. Itu tuh adalah yang utama. Yang akhirnya memang Wina bener-bener merasakan di mana si Greg ini tuh banyak perkembangannya. Banyak, bisa. Luar biasa ya, moms ya. Aduh, Wina terima kasih ya udah sharing. Sama kita di sini, senang deh. Aku juga senang banget bisa sharing di sini, semoga bermanfaat. Pastinya bermanfaat ya. Dan yang pastinya bisa menguatkan para moms yang juga saat ini sedang mungkin bergumul, sedang bingung, sedang galau. Memiliki anak yang istimewa. Tapi tadi Wina bilang, bener-bener ini satu yang membuat kita juga jadi istimewa sebagai orang tua. Iya gak sih Wina? Bener. Terima kasih Wina sekali lagi. Terima kasih lagi. Terima kasih juga buat moms yang sudah menyaksikan Moms Sock edisi kali ini. Saya yakin banget obrolan saya kali ini bersama Wina nih, Minda nih ya. Minda-nya Saga dan Sigra yang juga ikutan foto hari ini bersama Mother and Beyond. Pasti bisa menjadi inspirasi sendiri buat para moms. Semangat buat moms semuanya. Sehat selalu dan terima kasih sudah menyaksikan Moms Sock. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.